Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau memperkenalkan satu tanaman yang mungkin bisa jadi alternatif teman-teman semuanya untuk dijadikan hiasan di dalam rumah jadi tanaman ini waktu itu kita ambil pucuk tiga daun nah terus kemudian karena hanya tumbuh beberapa akar angin saja maka kita lakukan water propagasi nah ini kondisi akarnya sekarang karena ini di dalam ruangan ber-AC jadi ya pertumbuhannya lama dan mungkin nantipun kalau misalkan muncul daun baru ini pasti berpotensi daun barunya kecil karena ini berada di dalam ruangan yang secara pencahayaan minim sekali ini adalah tanaman philodendron jerryhorn jadi cukup awet ternyata ketika dilakukan water propagasi dan dijadikan apa ya hiasan di dalam ruangan ini sudah hampir dua bulan memang pertumbuhannya lambat karena pencahayaannya minim di ruangan yang tertutup hanya bermodalkan lampu LED ya itu pun nyala pagi sampai sore nah makanya tadi akar serabutnya ya baru muncul dikit sekali meskipun ini sudah dua bulan tapi karena memang tujuannya apa ya bukan untuk dikembangkan dan dipercepat pertumbuhannya tapi memang tujuannya adalah untuk hiasan di dalam ruangan ya cukup bisa dijadikan solusi lah awet sudah dua bulan dan masih seger nah ini bagaimana caranya ya tinggal dipotong gitu aja potong pucuknya dibiarkan getahnya kering baru kemudian dimasukkan ke dalam vas berisi air bersih perlu dicek tapi nanti vasnya volume airnya terus kemudian apakah ada jentik yang kemudian muncul di sana nah itu harus dicek jadi itu teman-teman dua bulan loh cukup kuat ternyata tanaman ini di dalam ruangan yang minim pencahayaan tapi bisa tetap seger bisa tetap seger dan menambah estetik lah itu mungkin teman-teman review pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh